Sisi gelap dari persepsi indahwi, artinya persepsi indahwi itu masih membuat jiwa kita ini tidak mendapatkan gambaran yang butuh atau masih ada sisi gelap di jiwa kita ketika kita mempersepsi sesuatu secara indahwi. Sisi gelapnya apa? Karena apa yang ada di luar tidak akan pernah bisa masuk ke dalam benak kita secara indahwi. Karena itu yang masuk ke dalam benak itu justru adalah sisi gelap. Ini barang dari mana? Ya, itu namanya sisi gelap. Yang ada di luar hanyalah landasan ketika kita berpersepsi, tapi sesungguhnya yang ada dalam gambaran kita tidak berasal dari luar secara fisik. Sebagaimana yang sering tadi kita bahas di awal-awal pembahasan Falsawatuna. Itu disebut sisi gelap jiwa. Nah, karena itu kita tidak bisa mengandalkan jiwa kita ini tidak bisa mengandalkan proses indahwi. Karena jiwa kita tidak akan mendapatkan gambaran yang butuh. Gambaran seperti mana yang ada di luar, itu sisi gelap. Karena gambaran yang ada di dalam ini, kita tidak dapatkan bukti-buktinya secara fisik bahwa dia merasal dari luar. Maka alam ini bagi jiwa kita adalah sisi yang gelap. Alam ini ketika kita berhubungan dengan indah. Sisi yang gelap, ada sisi gelap. Apa yang kita bersepsi secara jauh tidak akan bisa mengisi jiwa kita dengan mendapatkan pemahaman-pemahaman atau pengertian-pengertian yang gamblang jelas. Itu namanya sisi gelap. Sebagaimana panas dalam benar kita tidak. Sebagaimana panas yang ada di luar. Nah, kalau kita indera. Nah, ketika kita indera yang ada di luar, artinya kita pegang misalnya air panas. Kita tidak akan pernah mempunyai gambaran panas sebagaimana panas di luar. Tapi hanyalah sebuah bidik. Itu disebut sisi gelap. Maka tingkatan persepsi yang pertama pada persepsi indrawi itu tidak akan menjadikan jiwa kita ini jelas. Karena justru semakin membuat jarak keterpisahan. Bagi para filosofi barat bahkan dianggap sisi dualitas. Nah, kalau kita hanya mengandalkan persepsi indera, ya maka sebagaimana panas. Yang terjadi keterpisahan, yang terjadi dualitas, sehingga tidak ada apa-apa pada jiwa kita yang mampu menyingkap hakikat dari sesuatu secara material. Itu kira-kira poin pokok bagaimana kita menempatkan proses indrawi itu. Di mana dia masih masuk di sisi gelap.